selamat menikmati bahwa tour guide dan tour leader itu adalah profesi yang sama yaitu orang yang menemani rombongan yang sedang berwisata namun kita sebagai insan pariwisata seharusnya menepis anggapan tersebut karena kedua profesi tersebut itu memang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat berbeda mari kita refreshing sejenak silahkan sambil jeruput kopi kita bahas dulu yang pertama adalah tour leader jadi orang travel sering menyebutnya sebagai TL TL itu ya tour leader dan silahkan tepis istilah guyon ya TL itu adalah sebagai tukang laden ini gak benar teman-teman guyon yang tidak benar tour leader disebut juga sebagai tour manager ya dia adalah perwakilan dari travel agent yang berperan untuk mengatur perjalanan wisata termasuk wisatawan jadi tanggung jawab seorang tour leader itu jauh lebih besar daripada seorang tour guide ya jadi tour leader ini bertugas untuk memimpin rombongan wisata termasuk wisatawan dan perjalanan wisata itu sendiri mulai dari keberangkatan hingga tiba di tempat tujuan wisata kemudian hingga sampai waktu wisata itu berakhir nah tugas tour leader itu selain memimpin perjalanan wisata juga membawa rombongan dari tempat keberangkatan ke destinasi pariwisata selanjutnya dia membereskan hal-hal yang ada di luar informasi destinasi wisata diantaranya adalah pengaturan kamar pengaturan meja makan pembagian kuci kamar pembagian kursi pesawat lokasi dan rute destinasi wisata dan mengatasi segala permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan kita berdalam sedikit ya apa saja yang sering timbul selama perjalanan nah yang pertama ini hampir dirasakan oleh semua teman-teman nih yaitu molornya waktu dari tour itinerary kemudian munculnya troublemaker itu yang suka komplain sedikit-sedikit komplain terus peserta yang hobinya ngaret molor waktu egois ya kemudian terjadi kerusakan mesin terus supir yang kurang kooperatif atau kurang sabar serta berkesan manja harus diladeni gitu ya kemudian proses check-in hotel yang terlalu lama ini karena kesalahan tour leader tidak merekonfirmasi kendala keimigrasian kehilangan bagasi penumpang tidak menguasai road map pada objek wisata ini merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi selain itu juga kurangnya suplai makanan atau komposisi makanan yang tidak sesuai dengan pesanan coba kita tengok dulu teman-teman ya berapa poin yang sudah dikerjakan nah sekarang mulai now teman-teman inventarisir segala permasalahan yang mungkin terjadi selama perjalanan dan carilah solusinya bisa tanya ke teman-teman atau senior atau siapa saja Ojo Lali dicatat dalam logbook ya logbook tour leader kalau sudah dicatat ya dibaca tiap ada trip wisata baca lagi Ben Orak Lali Ben Orak Lupa sekarang kita berdalam lagi tugas tugas apa saja dari seorang tour leader ya yang pertama ini melakukan koordinasi dengan driver mengenai jadwal acara selanjutnya bekerjasama dengan tour guide ya termasuk minta rekomendasi tempat makan yang enak atau tempat wisata souvenir yang bagus kemudian yang ketiga melakukan pemesanan dan pembayaran komponen industri pariwisata yang dipesan atau yang digunakannya yang keempat melakukan cross check booking kamar proses check in untuk para tamu dan mendistribusikan kunci kamar dengan baik dan benar yang kelima ini menyampaikan peraturan serta fasilitas hotel kepada rombongan wisatawan ini penting brother selanjutnya tugas melakukan city check in jika menggunakan pesawat atau kereta api kemudian mendampingi dan membantu wisatawan dalam tentunya hal-hal yang positif selanjutnya tugas kedelapan itu mengupdate jarak dan waktu tempuh dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya jangan lupa termasuk update harga tiket menu makanan dan harga hotel atau nama hotel di sekitar kita bermalam di situ masih membahas tentang tour leader setelah kita tahu sekilas fungsi dan tugas seorang tour leader kita refreshing lagi brother apa saja sih yang harus dibawa oleh seorang tour leader saat membawa rombongan wisata yang pertama yang pertama adalah catatan yang perlu diberhatikan dalam operasional ya dari kantor biasanya catatan dari marketing surat tugas pemandu atau tour leader kemudian jadwal acara atau tour itinerary jangan lupa kenali peta lokasi obyek wisata yang akan dikunjungi kemudian membawa copy bukti pembayaran transfer komponen industri pariwisata yang akan digunakan dan yang paling penting ini adalah jumlah peserta termasuk daftar nama peserta yang teman-teman bawa termasuk juga untuk nomor-nomor telepon emergency call yang ya biasanya kita perlukan dalam perjalanan selanjutnya adalah tour fund ini penting panduan ekspensis bagi seorang tour leader banner yang ditempel di kaca juga sangat penting teman-teman jangan sampai kelupaan karena ini adalah identitas dari travel agent teman-teman P3K kantong plastik itu juga perlu disiapkan selain alat komunikasi jangan lupa bawa power bank yang ya besar volumenya sekarang kita bahas mengenai tour guide apa itu tour guide secara umum pengertian permusata tour guide itu adalah seorang yang dibayar untuk menemani wisatawan dalam perjalanan mengunjungi melihat serta menyaksikan objek dan daya tarik wisata atau atraksi wisata international travel yang diterbitkan oleh the academic internationale du tourism of monte carlo principally di monaco mendefinisikan pramu yang lebih kurang artinya adalah dari sudut pandangan wisatawan pemandu wisata itu adalah orang yang dipekerjakan baik secara langsung oleh wisatawan oleh organisasi wisata resmi atau swasta atau travel agent untuk menginformasikan secara langsung dan memberi nasihat kepada wisatawan sebelum dan selama perjalanannya maka sesuai dengan batasan tersebut tugas seorang pramu wisata itu lebih kurang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut yang paling penting adalah menuntun memimpin memberikan penjelasan dan penerangan tentang daerah wisata yang dikunjungi memberikan petunjuk atau advice kepada anggota rombongan wisatawan selama perjalanan wisata berlangsung nah secara detailnya fungsi tour guide itu yang pertama itu membimbing perjalanan wisatawan agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien kemudian yang kedua memberikan informasi dan translate tentang objek wisata yang dikunjungi selanjutnya memperkenalkan hal yang baru selama perjalanan wisata nah keempat memberikan saran how to the best time apa yang perlu dilihat apa yang perlu dikerjakan di objek wisata termasuk apa yang perlu dibeli how to buy nah sehingga disini tugas utama seorang tour guide itu selain menjelaskan tempat-tempat wisata mulai dari sejarah fasilitas memberikan informasi unik kepada wisatawan tentang benda maupun tempat destinasi wisata atau suatu daerah atau lebih luas lagi suatu negara yang dikunjungi oleh wisatawan nah teman-teman alhamdulillah sementara ini dulu ya brother silahkan jika teman-teman ingin berdiskusi atau tanya tentang tour leader tulis di kolom komentar insyaallah saya hartog edo akan merespon sebaik mungkin mari kita ciptakan trip yang menyenangkan dan complain list terima 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 kasih.